Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada orang yang ngutang terus pakai dalil Kamu kan diminta oleh Rasulullah untuk menangguhkan pembayaran Sedangkan yang ngutangin pakai dalil Kan kamu kan kalau seandainya mati, belum bayar hutang Kamu terganjal masuk surga Ini dalil yang salah digunakan Seringkali juga kita menggunakan dalil yang salah dalam beberapa hal yang lain Seorang ibu bilang sama anaknya Kamu tau gak sih ibumu itu yang sudah melahirkan kamu Yang sudah berbuat banyak bagi kamu Dan surgamu itu ada di telapak kaki ibu Sedangkan anaknya mengambil dalil yang lain Anaknya mengambil dalil Ah ibu, saya kan amanah yang Allah titipkan kepada ibu Kalau ibu gak benar ngurusin saya Ibu yang nanti dosa dihadapan Allah SWT Sering denger kayak gitu Nah itu penggunaan dalil yang salah Karena kenapa? Karena harusnya kan kebalik tuh Allah dan Rasul ketika memberikan kita satu dalil itu untuk peruntukan tertentu Misal Dalil bagi seorang yang menghutangi adalah Kasih tenggang waktu yang lebih banyak Kasih kemudahan dalam pembayaran Kalau bisa lunasilah hutangnya Artinya dia mendapatkan sedekah disitu Tapi dalil bagi yang menghutang adalah Jangan mau untuk diselesaikan Jangan mau untuk diputihkan Bayar segera Kalau bisa bayar kemudian lebih bagus Artinya bayarnya lebih cepat Lebih tertata Lebih ramah dan seterusnya Seorang ibu dalilnya adalah bahwa Dia harus mengurus anaknya dengan baik Karena anaknya itu adalah amanah Sedangkan dalil pada seorang anak adalah Dia harusnya berbakti pada ibunya Karena birul walidain adalah sesuatu yang lebih utama Sesuatu yang paling utama setelah Allah dan Rasulnya Jadi penggunaan dalil ini Mesti kita lihat tepat atau tidak tepat Sama seperti seorang suami Dengan seorang istri Dalil yang benar bagi seorang suami adalah Yang paling baik diantara laki-laki Adalah yang paling baik pada istrinya Khairukum khairukum linisa ihim Kata Rasulullah SAW Sedangkan dalil bagi seorang wanita adalah Rasulullah juga pernah bersabda Andai saya boleh memerintahkan Satu makhluk untuk bersujud pada makhluk yang lain Maka aku akan perintahkan seorang istri Bersujud pada suaminya Jadi artinya dalilnya balance Dalilnya seimbang Artinya laki-laki memenuhi kewajibannya Perempuan juga memenuhi kewajibannya Sehingga hak dan kewajiban ini setara dan serasi Kehidupan rumah tangga pun akan jadi lebih baik Ini kalau dalilnya ditempatkan secara tepat Sama seperti sekarang Kadang-kadang ketika kita melihat kondisi-kondisi saat ini Banyak dalil yang tidak dipergunakan Sebagaimana mestinya Misal Dalil jangan mencelah Dalil untuk Jangan Jangan mengkritik Jangan Jangan kemudian untuk Memberikan Memberikan Apa namanya Sanggahan dan seterusnya Ini digunakan Untuk seolah-olah kita harus diam Dengan segala sesuatu Kemungkaran yang terjadi Ini pun adalah sesuatu Penempatan dalil yang salah Misal Kemarin saya mendengar Udah lah Kita gak usah Termasuk orang-orang yang mengkritik pemerintah Menasihati pemerintah Kenapa? Karena Rasulullah SAW Itu selalu pemerintahan kita Untuk taat pada pemerintah Betul Dalil taat pada pemerintah itu ada Misal Di dalam Al-Quran Allah SWT sampaikan Tapi Di sini Dalil ini Menggambarkan kepada kita Ada ketaatan Yang bersyarat Artinya Ada penempatan dalil Yang dipergunakan Sebagaimana mestinya Tidak boleh Dalil seperti ini Digunakan Untuk Meredam Ataupun Meniadakan Ataupun Membungkam Orang-orang Untuk memberitahukan Yang baik Dan yang benar Kepada penguasa Misal Kalau ada yang mengatakan Pada penguasa Menasihati dia Agar mudah menerapkan Aturan Allah Tidak bisa dikatakan Bahwa dia Melanggar perintah Allah Atau bahkan langsung Dituduh khawarij Tidak bisa begitu Kenapa? Karena Dalil-dalil ini Harus ditempatkan Sebagaimana mestinya Di satu sisi Rasulullah SAW Memerintahkan Untuk taat pada pemimpin Di sisi yang lain Rasulullah SAW Juga memerintahkan Kita untuk Menasihati pemimpin Ketika pemimpin itu Mulai berbuat sesuatu Yang diluar Aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Misal Rasulullah SAW Menyampaikan Sayyidu syuhada Hamzah Sesungguhnya Penghulu para syuhada Adalah Hamzah Warajulun Dan juga laki-laki Qoma inda sultanin jair Yang mereka berdiri Di hadapan penguasa Yang berbuat Zalim Fa nasohahu Fa kotalahu Lalu kemudian Menasihati Lalu kemudian Rezim itu Membunuhnya Ini adalah Sayyidu syuhada Orang yang menasihati Penguasa Untuk berbuat kebaikan Kenapa? Karena di dalam Islam Yang sudah pasti Penguasa ini Sangat penting Sekali fungsinya Penguasa Pemimpin itu Sangat vital Sekali Posisinya Sebagaimana Imam sholat Misalnya Kalau imam sholat Salah Maka makmumnya Juga salah semuanya Maka penting Untuk mengingatkan Pemimpin Atau penguasa Toh di dalam sholat pun Mengetahui Seberapa pentingnya Pemimpin Kita diatur Bagaimana cara Untuk mengingatkan Pemimpin sholat Misalnya Dengan mengucapkan Kalau pemimpinnya salah Pemimpin sholatnya salah Imamnya salah Kita mengucapkan Subhanallah Itu misalnya Salah satu contohnya Maka Islam juga Mengatur Ketika pemimpin itu Tidak sesuai dengan Aturan Allah Bagaimana cara Menasihatinya Sesuai dengan syariat Bagaimana cara Menasihatinya Sesuai dengan Perintah Allah Jadi tidak serta-merta Pemimpin penguasa Tidak boleh dikritik Tidak serta-merta Kalau sana ada orang Mengkritik masyarakatnya Mengkritik umat ini Lantas dikatakan Nyinyir Atau dikatakan Mencelah Tidak Ada batasan-batasan Di dalam Islam Yang sangat jelas sekali Agar mereka tetap Dalam koridor-koridor Yang telah diperintahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini yang kita kenal Di dalam Islam Jadi kalau kita Di dalam Islam ini Melihat sekitar kita Ada kemungkaran Justru kita tidak boleh diam Karena dalil utamanya Mengatakan Siapa yang melihat Kemungkaran Maka Mereka harus Mengubah Kemungkaran itu Dengan tangannya Agar kemungkaran itu Berganti menjadi Kemarufan Kalau dia tidak mampu Mengubah Kemungkaran itu Dengan tangannya Maka lakukanlah Dengan lisanya Kalau dia tidak Mampu mengubah Dengan lisanya Maka ubahlah Dengan hatinya Maksudnya Mendoakan Lalu kemudian keluar Daripada tempat Bermakasiat itu Atau menjauh Daripada tempat Bermakasiat itu Agar kita tidak Dikatakan sebagai Satu barisan Dengan Kemakasiatan itu Ini adalah Kewajiban seorang muslim Tidak ada pilihan yang lain Fadzalika da'aful iman Kata Rasulullah Pilihan yang ketiga itulah Yang menandakan Iman yang paling rendah Jadi mengubah Dengan tangan Mengubah dengan lisan Mengubah dengan hati Dan itu pilihan Yang paling rendah Tidak ada lagi Pilihan setelahnya Tidak ada pilihan Sabar terhadap Kemakasiatan Tidak ada Kita tidak boleh sabar Kita harus mengubah Baik dengan tangan Baik dengan lisan Ataupun dengan hati Tapi tidak ada pilihan Di situ Terimalah kemaksiatan itu Tidak ada Setiap kemaksiatan Harus disampaikan Yang benar seperti apa Hanya Apa yang membedakan Antara khawarij Dan orang-orang mu'min Yang menasihati penguasa Sesuai dengan syariat Bedanya adalah Yang khawarij Mereka tidak punya Batasan-batasan Untuk menasihati penguasa Sedangkan orang-orang yang beriman Mereka punya Batasan-batasan Yang sudah diperintahkan Oleh Allah dan Rasulnya Dalam menasihati penguasa Menasihati sesama muslim Ataupun menasihati siapapun Karena nasihat adalah haknya Orang-orang muslim Dimanapun Dan kapanpun mereka berada Setinggi apapun Posisinya Jadi balik lagi Ketika kita Di zaman ini Di masa-masa ini Melihat ada banyak Kemungkaran Dimana-mana Kita saksikan Misalnya Begitu Agama ini Didegradasi fungsinya Lalu Kemudian dilemahkan Ulama-ulamanya Dikriminalisasi Sementara yang lain Yang lain kemudian Diangkat Menjadi 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 Apa ya Pejabat-pejabat Yang punya kekuasaan Yang punya kedudukan Lalu kemudian Seolah-olah tidak terjadi Apapun pada penguasa Padahal ini adalah Strategi Divideit impera Memisahkan Lalu menjajah Seolah-olah Tidak ada masalah Oh enggak kok Buktinya penguasa Menghormati para ulama Iya Sebagian yang mendukung Tindakan-tindakan mereka Tapi sebagian yang lain Yang dianggap mengancam Lalu ditekan Lalu kemudian Dikriminalisasi Kita melihat lagi Misalnya Begitu banyak Kemungkaran-kemungkaran Yang diapresiasi justru Atau yang dibiarkan Untuk dilakukan Dan sebegitu banyak Kajian-kajian Kebaikan-kebaikan Yang justru dilarang Dan dipersulit Ini yang kita bisa lihat Pada saat ini Yang jelas-jelas terjadi Adalah Pensekularisasian Yang terjadi di Indonesia Kita melihat semua itu Ini adalah sebuah Kemungkaran yang harus diubah Dan kita mendakwakan Islam Sebagai bagian Untuk mengubah Kemungkaran itu Menuju pada sesuatu Yang ma'ruf Sesuatu yang baik Yaitu adalah Penerapan aturan-aturan Allah SWT Hanya saja Tentu saja Ada aturan-aturan Ketika kita ingin Menasehati Ketika kita ingin Berda'wah Tentu saja yang pertama Da'wah itu dilandasi Karena cinta Karena rohmah Karena kita mencintai manusia Maka kita berda'wah Kepada manusia Karena kita mencintai Pemimpin kita Maka kita menasehati Dia agar Menerapkan aturan Allah Agar dia sesuai Dengan Al-Quran dan As-Sunnah Karena kita mencintai Seluruh manusia Maka kita menginginkan Apa yang kita rasakan Agar juga dirasakan Oleh manusia-manusia yang lain Ini yang pertama Dengan cinta Dengan kasih sayang Yang kedua Dengan aturan-aturan Allah Dalam menasehati Kita tidak boleh mencelah Kita tidak boleh Berkata kasar Kita tidak boleh Merendahkan orang lain Kita tidak boleh Menghina fisik orang Kita tidak boleh Apa Apa namanya Berkata-kata kotor Misalnya Itu adalah aturan-aturan Di dalam Islam Empat mata Ketika menasihati Dengan penguasa Kalau misalnya Tidak bisa empat mata Maka datang ke pagarnya Lalu kemudian Sampaikan kepadanya Tentang perkara-perkara hak Ini adalah sesuatu yang boleh Kita tidak boleh Mengatakan Woy pendek Woy tonggos Apalagi Woy item Misalnya Atau segala macam Yang kemudian Ini adalah Merendahkan ciptaan-ciptaan Allah Kita tidak bisa melakukan Anda pun harus Mengeluarkan Kata-kata yang Yang tegas Keluarkan kata-kata yang tegas Dengan baik Ini adalah Bagaimana cara kita Untuk menasehati Begitu pun juga Dengan sesama kita Datangi Obrolkan Tabayun Lalu kemudian Sampaikan perkara-perkara Yang baik Dengan kata-kata yang santun Dengan kata-kata yang baik Nah maka ini adalah Aturan-aturan di dalam Islam Maka menegur Pemimpin sholat saja Ada aturannya Apalagi kita Menasehati penguasa Artinya Penguasa yang ketika Memimpin orang-orang muslim Dia bisa lebih tenang Kenapa lebih tenang? Karena orang-orang muslim Tidak akan Misalnya contoh Ketika dia jadi Pemimpin sholat Langsung digaplak Kepalanya misalnya Tidak mungkin Begitu pun juga Penguasa sekarang Mereka akan tenang Kenapa? Karena orang-orang muslim Tidak akan pernah Melakukan kekerasan Dalam menasehati Pemimpinnya Tidak akan pernah Mengangkat senjata Dalam menasehati Pemimpinnya Kenapa? Karena ini adalah Aturan-aturan Islam Rasulullah Menasehati Kita tidak boleh Memerangi Orang-orang yang Zolim Atau pemimpin-pemimpin Yang zolim Selama mereka Masih melakukan sholat Artinya Selama masih muslim Maka terjaga mereka Terjaga kehidupan mereka Terjaga kedamaian itu Ada pun yang terjadi Amar ma'ruf Nahi munkar Itu adalah sesuatu Yang masih wajib Karena kenapa? Karena Rasul Mengibaratkan hidup kita Seperti sebuah kapal Andaikan kapal itu Ada yang di atas Ada yang di bawah Tinggalnya Maka yang di bawah Ingin melobangi kapal Dan yang atas tahu Tapi dia tidak berbuat apapun Dia cuek Dia abai Dengan apa yang terjadi di bawah Maka keduanya tenggelam Kenapa? Karena yang bawah Berbuat maksiat Dan dibiarkan oleh yang atas Bayangkan Andaikan kapal Ada yang di atas Ada yang di bawah Dan ternyata yang berbuat maksiat Adalah nahkodanya Nahkodanya Mutusin Mutusin kendali Atau dia sengaja Mengarahkan kapalnya Nabrak ke karang Karena mungkin dia gak tahu Atau dia mungkin Memang pesanannya sudah begitu Nah ini lebih parah lagi Artinya pemimpin Justru lebih layak Mendapatkan nasihat Dibandingkan yang lain Semua manusia berada dalam kerugian Kecuali mereka yang beriman Beramal soleh Menasihati dengan kebenaran Menasihati dengan kesabaran Inilah di dalam Islam Sehingga Ketika dengan saat ini Anda melihat Justru Anda harus lebih banyak Menyuarakan Islam Anda harus lebih banyak Mengkampanyekan Islam Harus lebih banyak mengusung Ide-ide Islam Supaya kenapa Supaya orang-orang paham Bahwa tidak ada solusi Yang indah Tidak ada solusi Yang keren Tidak ada solusi Yang dahsyat Tidak ada solusi Yang istimewa Kecuali adalah penerapan Kitab Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!